Intro Dalam rangkap menutup bulan suruh, warung budaya Rangga Kusuma dan para cundaka menggelar suran agung berupa kirap Tumpeng Robyong di kawasan kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sekitar 100 para cundaka, yaitu para pekerja seni, mulai MC, Tata Rias, cucu lampah, terop, audio, dekorasi, foto dan video mengikuti suran agung tersebut dengan melakukan kirap Tumpeng Robyong dan juga sesajian untuk para leluhur. Tumpeng Robyong merupakan hasil bumi yang di akhir kegiatan suran agung akan diperbutkan dengan maksud agar mendapat keberkahan dari Allah SWT. Kegiatan tersebut rutin tahunan dalam rangka tutup suran. Semua pihak yang tergabung di Paran Cundaka mengadakan selamatan sebagai wujud syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rezeki selama perkarya. Selain itu, dalam suran agung tersebut juga dilakukan kirap Tumpeng Robyong sebagai penghormatan kepada leluhur, terutama Allah SWT atas limpahan hasil bumi yang diwujudkan berupa masakan yang sudah siap saji dan akan disantap bersama-sama. Rebutan Tumpeng Robyong adalah untuk simbolis bahwasannya sebagai manusia hidup, manusia harus cepat, tanggap, dan tangkas. Sedangkan kalau lemah dan malas, maka manusia tidak akan mendapatkan apa-apa. Edi juga berharap para seniman akan menghadapi pemerintahan yang baru nantinya dan seniman ke depannya bisa semakin mendapatkan apa yang diinginkan. Suran Agung Kirap Tumpeng Robyong tersebut sudah yang kedelapan kali dalam satu windu ini. Kegiatan malam ini adalah kegiatan rutin tahunan tutup suran. Jadi kami yang tergabung di Poro Tundoko, artinya Pambi, Poro, Tata, Rias, Mantan, Tucuk, Lampah, Dekorasi, Audio, dan pengusaha jasa lainnya yang terkait dengan insan budaya. Kami sentiasa mengadakan selamatan sebagai wujud rasa syukur kami terhadap Allah SWT yang telah memberikan rezeki selama perjalanan kita berkata. Sementara itu, Suran Agung tersebut juga dihadiri oleh anggota DPR Provinsi Jawa Timur, Nur Aziz, yang turut mengapresiasi kegiatan pelestarian budaya di Tuban tersebut. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut menyatakan bahwa Suran Agung yang diselenggarakan oleh parancundaga tersebut merupakan kegiatan positif untuk mengembangkan budaya dan tradisi warisan leluhur di Indonesia. Nur Aziz merasa haru sekaligus bangga dengan adanya kegiatan tersebut, di mana kegiatan tersebut adalah kegiatan yang sangat positif untuk mengembangkan budaya dan tradisi warisan leluhur bangsa Indonesia. Politisi yang akan berlagak di kontesasi politik di DPR RI tersebut juga menyatakan bahwa pelaku seni harus terus mendapat pendampingan, mendapat fasilitas dari pemerintah, sebab seniman merupakan garda terdepan dalam upaya pelestarian budaya di Indonesia. Pelaku seni harus terus didampingi dan difasilitasi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih luas lagi, sehingga dengan adanya pemberdayaan kreativitas, tentu masyarakat akan menerima manfaat ekonomi. Negara juga menerima efek positif dengan adanya pemberdayaan ekonomi. Pihaknya juga terus mendorong kegiatan serupa agar terus diselenggarakan, sebab dengan cara itulah budaya dan tradisi warisan leluhur tersebut dapat dilestarikan oleh para pelaku seni di Kabupaten Tuban. Nur Aziz, yang saat ini menjadi anggota DPR di Provinsi Jawa Timur, juga menggenjot untuk sektor pariwisata, terutama untuk peningkatan ekonomi di masa pandemik kemarin, di mana masyarakat yang tidak bisa mengakses kegiatan pariwisata dan seni budaya, kedepan ia akan memfasilitasi di Provinsi Jawa Timur. Ya Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan merasa haru, merasa bangga dengan adanya kegiatan kali ini, di mana ini adalah kegiatan yang sangat positif untuk pengembangan budaya dan tradisi warisan leluhur kita di Indonesia. Untuk pesan-pesan terdiri terhadap pelaku seni, Pak? Ya, pelaku seni harus terus didampingi, harus terus difasilitasi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih luas lagi, sehingga dengan pemberdayaan kreatif seni itu, tentu masyarakat akan menerima efek ekonomi, demikian juga negara juga akan menerima efek positif terhadap gerakan ekonomi yang ada di masyarakat. Dari Tuban, Jawa Timur, Pito Suarstono, Netra Channel, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.